Menteri Keuangan Trimulyani Indrawati mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh jajaran keluarga Kementerian Keuangan. Hal ini menyusul viralnya kasus anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kemenku yang diduga melakukan pidana penganiayaan dan kerap pamer harta berupa motor dan mobil mewah. Srimulyani mengatakan tindakan pamer harta justru akan mengerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kemenku. Selain itu, pamer gaya hidup di kalangan pejabat juga akan menciptakan reputasi negatif, terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional. Bendahara negara itu menuturkan pihaknya akan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kemenku. Srimulyani berkomitmen akan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Ia pun mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak tersebut. Srimulyani juga menyatakan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Terima kasih telah menonton!